Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Real Count bersama saya Nurul Asari. Belakangan ini isu hak angket ramai dibicarakan oleh publik. Mantan Wapres Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kalapun turut buka suara terkait hal ini. JK lantas menyambut baik mengenai usulan mengenai hak angket dan pernyataan itu disampaikan oleh JK selesai menghadiri ujian promosi dokter mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Universitas Indonesia pada Sabtu 24 Februari. Lebih lanjut, JK berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan oleh DPR. Namun demikian, JK juga mengungkap apabila memang pihak tergugat merasa khawatir itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024 terutama pada Pilpres. Maka dari itu ia menyebut memang jika tidak ada hal apapun yang salah maka tidak perlu takut. Sebagai mana diketahui usulan mengenai penggunaan hak angket ini pertama kali diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pradawo. Ganjar pun mengajak Kubu Amin agar bersama-sama mendukung usulan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!